Bismillahirrahmanirrahim Ini hanya Saudi yang menegakkan Hanya Saudi Antum mau ke Turki Turki pemimpin yang muslim Sistem negaranya Sekuler Takut gak Antum sama Erdogan Rakyatnya Supaya orang faham Kadang-kadang orang memberi contoh Indonesia Tidak menegakkan Sistem Islam Semua negeri Antum mau ke Yaman Antum mau ke Mesir Antum mau ke Tunis Antum mau ke Al-Jazair Antum mau ke Pakistan Antum mau kemana lagi Silahkan semua Ini salah satu Hasil Penjajahan Pembodohan Negaranya sekuler Negeri kita sekuler Alhamdulillah kita taat Kita patuhin Dan seharusnya Seharusnya Warna Sistem pemerintahan di Indonesia ini Warnanya Islam Kenapa? Karena mayoritas Muslim Seharusnya di DPR itu Semua keputusan Di MPR sana Semua yang dibikin undang-undang Warnanya seharusnya Islami Karena sistem demokrasi itu Ikut suara Terbanyak Tapi kenapa yang keluar Kok gak Islami? Berarti kan mereka yang gak benar Orang-orangnya ini yang tidak benar Wakil-wakil rakyat yang memang penuh Orang-orang benar Maka kita heran Jaman Padahal kita 78 atau 87,1% Muslim Tapi warnanya tidak Islami Karena banyak orang Islam Yang tidak suka dengan Islam Banyak yang suka dengan Islam Bahkan dulu Ini proses Anak-anak optimis Jadi kita akan lebih baik Kalau kita jaga bersama-sama InsyaAllah Dulu Yang jadi Orang-orang penting di pemerintahan itu Rata-rata SD SMP SMA Lulusan Katolini Karena dahulu Sekolah-sekolah Yang Bagus adalah Sekolah mereka Atau beliau Sekolah Islam MasyaAllah Sekolah Islam Harus gatal-gatal Nah Kalau gatal-gatal Oh bagus Nah itu dulu jaman Tapi sekarang kita Sekolah Islam Bagus-bagus Mahal Gimana sekolah Islam mahal Ada yang gratis Yang apa Sekolah Islam ada yang gratis Tidak usah disalahkan yang mahal Yang mahal itu untuk orang yang berduit Usah tapi anak-anak ingin ke sana Yang itu cari duit Maksud-usah Nah orang kadang-kadang menyalahkan Jangan menyalahkan orang Memang Sekolahan Islam sekarang dibikin Ada yang gratis Ada yang menengah Ada yang mahal Sesuai Apa yang kau bayar Itu kau dapatkan Kau mau gratis Ada gratis berkualitas MasyaAllah Anak sekolah gratis Di Medina Gratis Dan berkualitas sekolahnya Karena ada pandangan orang Kalau gratis itu Aduh Tidak berkualitas Maka anak katakan Kita taat kepada pemerintah kita Dan kita doakan Kita terus mendoakan Alhamdulillah dengan aneh kajian-kajian Tadi anak-anak sampaikan Orang semakin mengerti Orang-orang di pemerintahan Semakin tahu Bagaimana seharusnya sebuah negeri Mulai dia faham Ribak kita lihat Allah Negeri kita ini punya utang berapa jaman Utang ribak Banyak sekali Gimana usah Negerinya melakukan ribak Lihat rakyatnya Rakyatnya melakukan ribak Abanggam Allah Rumahnya ribak Mobilnya ribak Rakyatnya ribak Ya pantas negerinya ribak Berarti masalah ini siapa Kita masalahnya Maka imam syafi' Mengingatkan kita Kita senantiasa Mencelah zamannya Lingkungannya Padahal yang menjadi aib Itu kita sebenarnya Gak ada kekurangan di zaman ini Kecuali kita yang hidup di masa itu Kita celah terus Tanpa punya dosa Kalau zamannya bisa bicara Dia ngomong kalian ini yang merusak zaman Maka kalau kita bicara Libak Ya Tapi alhamdulillah Muncul Istilah-istilah syariah Dan ini berpengar istilah syariah Dengan istilah yang tidak syariah Ada bank syariah Mulai muncul Ada sistem-sistem ekonomi syariah Alhamdulillah Mulai muncul Karena terus terang Anak-anak yang kuliah Yang kuliah di ekonomi mana Nama kasih hadiah Yang angkat tangan paling dekat Dan kasih hadiah Fakultas ekonomi Nah Antum di fakultas ekonomi Bukan syariah Diajarin apa Riba kan Gak diajarin riba Ya bukan ekonomi Ya cuma akutansi Itu hitungan lah Urusan fulus Nah yang sekolah ekonomi Ya Itu yang sana tuh Berdiri Ya antum berdiri Antum belajar apa di fakultas ekonomi Kirin bersama Diajarin riba aja mah Dari awal Kau tidak akan berhasil Tidak akan sukses Kecuali harus pinjem ke bank Dan diajarkan disitu Ada yang namanya Cost of money Ada tuh Kau sudah ada Mau usaha Ingat Kau itu harus bayar riba Jadi diajarin riba Jadi diajarin riba aja Handa harus kudu riba Mereka semua Kata mereka Gak mungkin sukses Kecuali dengan riba Gimana Allah mengatakan Ya maha qullahu riba Wa yurbi sutaqa Allah tuh menghancurkan riba Dan kau katakan Tidak mungkin sukses Kecuali dengan riba Maka kembali zaman Kita bersyukur Alhamdulillah perbaikin Pelang-pelang Kerudung sudah mulai banyak Tapi ada yang Berusaha memerangi jimbab Ejibab Itu tradisi Arab Ada yang berusaha Untuk memerangi Istilah-istilah non syari Muncul juga PSK Tidak ada PSK Dalam Islam Apa yang ada Pezina Gak ada PSK Ustaz Jangan ekstrim Kita harus menghormati Para wanita Tuh dengan menghormati wanita Kau sebutkan dia Dengan nama dia sebenarnya Sehingga dia ada harapan tobat Wallah jama'ana Dengar seorang Ustaz ceramah Di sebuah televisi Ustaz Yusuf Maksud Habillah Allah Semoga Allah Memberikan petunjuk Kepada beliau Ditelepon oleh Seorang wanita Dari Surabaya Ketika itu live Ustaz Saya suka dengerin ceramahnya Ustaz Kata dia Dan Subhanallah Terbukti Ustaz Saya pagi-pagi itu Ada anak main-main Saya kasih dua ribuan Ustaz Masya Allah Malamnya Saya dapat pelanggan Yang masih lebih banyak Ustaz Bayangkan Jangan Anak dengerin Karena dia merasa Dia PSK Apa PSK? Pekerja Dia itu pekerja Maka dia mengatakan Itu malu gak? Gak perlu malu Aku bekerja Nah Ustaz Bila minta Tapi coba Dia mengatakan Saya pezina Dia gak akan cerita itu Tapi ketika Namanya PSK Ya sudah Dia berpikir Itu Subhanallah Itu pertanyaan live Bisa dibayangin Ini gara-gara apa? Gara-gara Memberikan nama Yang tidak Sesuai dengan syak Kesian Kita membolemin Para wanita yang jadi PSK Seharusnya kita datang Kau pelacur Mudah-mudahan Kau toba Tapi ketika dikatakan PSK Untuk memuliakan mereka Sampai mati Dia jadi PSK Karena merasa Gak apa-apa Ustaz saya ini Kasih makan Dua anak Lahanlah Anak-anak sekolah Saya juga bersedekah Karena dia Merasa Pekerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!